Budget sedikit pengen hape yang punya baterai irit, sekarang sudah tidak sulit. Halo Sob, disini dengan Moldy. Ini dia smartphone buat sobat yang punya budget terbatas tapi pengen baterai yang punya kapasitas besar. Ini dia Asus Zenfone Max M1. Bukan Zenfone Max Pro M1 ya Sob, tapi Zenfone Max M1. Bedanya apa? Hampir di semua lini sih, bahkan warna boxnya juga beda. Bagus sih, ya jangan sampai ada yang salah beli juga kan? Kita mulai aja dari unboxingnya dulu ya. Harga resminya hampir 2 juta, cuman di Shopee ada yang jual di 1,8 jutaan. Jadi ya lumayan, lebih murah. Bagian belakang boxnya ada beberapa informasi seperti e-mail, spesifikasi, dan pabrik bersama yaitu Satnusa. Apapun handphonenya, rakitnya di Satnusa. Isi dalam kotaknya yang pertama ada jargon Asus untuk 2018 yaitu We Love Photo. Isinya ada panduan penggunaan dan list alamat service centernya Asus. Iya, iya, service centernya ada banyak. Sombong amat sih, Sus. Terus ada silicon case, lumayan. Dan ada HP-nya. Ya masa nggak ada HP-nya ya kan? Tapi kita kesampingin dulu ya. Sisanya cuman kabel data micro, USB, dan kepala charger. Outputnya susah amat liatnya ya. 2 ampere sob ternyata. Dah, percaya aja. Nah, sekarang kita ke HP-nya. Tapi sebelum kita bahas HP-nya lebih lanjut, ada info penting dulu sob. Jadi nanti di Shopee akan ada yang namanya 99 Super Shopping Day. Di sana sobat bisa beli barang-barang elektronik super murah karena ada Super Electronic Day di tanggal 29 Agustus ini. Dan juga ada diskon gede-gedean untuk barang lainnya sampai 99%. Jadi, mendingan sobat mulai dari sekarang pantengin Shopee terus. Dan bahkan kalau misalnya mau belanja gadget di tanggal 29 Agustus ini ya sob. Alhamdulillah ada iklannya. Terima kasih Shopee. Oke, sekarang baru kita ke HP-nya. Asus Zenfone Max M1 ini punya desain yang menarik. Biasa, tapi menarik. Tentu di harga segini kita biasa ketemu sama bodi plastik. Cuma, bodi plastiknya hampir nggak kayak plastik. Lebih berasa mahal dikit. Dan lengkungan di pinggirannya yang membulat bikin enak digenggam. Ya nggak spesial-spesial amat sih. Cuma enak aja di tangan. Mungkin dimensi dan layar yang cuma 5,5 inch ini punya andil juga. Zaman sekarang layar 5,5 inch malah berasa mungil ya. Layarnya ini punya aspek rasio zaman now yaitu 18 banding 9. Resolusinya 720p dan panelnya IPS. Nggak bisa minta lebih memang karena ya smartphone di range harga segini, resolusinya HD aja. Untuk spesifikasi lengkapnya, Asus Zenfone Max M1 ini pake prosesor Snapdragon 430 dan RAM 3GB. Memori internalnya 32GB dan tersedia slot microSD. Hasil pengetesan Antutu Benchmarknya segini, yang artinya standar aja sih. Untuk penggunaan sosmed dan ditemani gaming ringan masih cukup. Eh kok cukup? Ngepas maksudnya. Untuk gaming berat tentu masih kurang. Tapi menariknya kamera yang punya resolusi 13MP ini hasilnya lumayan loh. Tajem sih, ya nggak tajem-tajem amat ya. Cuman warnanya ini loh. Pas aja. Terlebih fitur HDR-nya bekerja. Nggak ngangkat banyak-banyak sih emang. Tapi kelihatan lah bedanya sama nggak pake HDR. Kalau kamera depannya yang 8MP standar aja. Yang penting ada, HDR di kamera depan juga ada, tapi malah jadi agak nggak pas kalau menurut saya sih warnanya. Cuman ya sektor kamera memang bukan jadi nilai jual utama dari Asus Zenfone Max M1 ini. Nilai jual utamanya adalah baterai yang punya kapasitas 4000 mAh. Saya belum pake hape ini sebagai daily driver, tapi saya udah jalanin benchmark melalui PCMark. Dan hasilnya segini. 12 jam itu tuh udah termasuk bagus. Bahkan 8 jam aja masih saya sebut ya oke lah. Apalagi ini bisa ngasih hasil 12 jam. Cuman ya memang ini udah bisa diprediksi sih karena kombinasi layar yang cuma HD 5,5 inch, prosesor hemat daya yang tidak mengizinkan sobat bermain game berat, dan baterai kapasitas gede tentu akan ngasih hasil ketahanan baterai yang oke. Untuk sisi kelengkapan sensornya, sayangnya nggak ada gyroscope, jadi nggak bisa main VR-VRan. Tapi untungnya ada magnetic sensor buat nyari arah mata angin. Dan sistem penguncian layarnya bisa pake face unlock ataupun pake fingerprint sensor. Saya sih lebih suka pake fingerprint sensor karena ya lebih enak aja buat saya. Karena face unlocknya tuh harus dikatasin gitu dulu. Cuman tentu keputusan untuk membeli atau nggak ada di sobat. Kalau misalnya sobat mau beli, saran saya di tanggal 29 Agustus aja. Karena ada Super Electronic Day di Shopee. Itu bakal diskonnya bakal, wah luar biasa lah. Dan kalau misalnya nggak mau gadget juga bisa, karena barang-barang lainnya akan di diskon sampai 99%. Dan kalau nggak salah, kalau ngeliat bannernya tuh ada flash sale 99 rupiah deh. Wah, pokoknya mulai dari sekarang, install aja aplikasi Shopee. Dan lihat-lihat, diskonnya udah mulai ada dari sekarang. Dan pucatnya nanti sampai 99 ya, berarti di 9 September 2018. Dah, sekian aja video kali ini. Semoga membantu sobat. Dan terima kasih sekali lagi buat Shopee yang sudah men-sponsori channel ini. Eh, maksudnya video ini ya. Hehehe, alhamdulillah. Oke, sekian aja dari Moldi. Kurang lebihnya mohon maaf. Moldi out. Sampai hampir, eh bukan hampir. Sampai 99%! Hehehe, dasar nggak pol briefnya. Hehehe. Hahaha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.